Hai guys, balik lagi bersama Ongti di channel Megami Chambok. Kali ini kita akan membahas episode Kamen Rider Geeks yang ke-10 ya. Nah seperti yang Ongti bilang di episode sebelumnya, si Ace ini pengen Sumuri jadi kakaknya. Nah ternyata di kartu Desire dia menulis, kalau dia pengen pengurus DGP menjadi keluarganya ya guys. Nah si Girori ini berperan menjadi ayahnya si Ace. Nah si Ace ini penasaran nih gimana sih caranya nentuin peserta DGP? Nah peserta DGP itu ditentuin sama Game Master ya guys. Oh si Ace ini udah jadi peserta seumur hidup, karena sebelumnya dia udah nulis di kartu Desire ya, dan juga dia pengen hidup berkecukupan tanpa bekerja. Cerdas juga ya keinginan si Ace ini. Nah peserta DGP kali ini ada yang lama dan juga ada yang baru. Nah kalau yang lama ini ada si Michinaga ya guys, nah dia ini masih jadi Kamen Rider Bava. Lalu ada Kamen Rider Keilau alias Itetsu Tanba, dan ada Kamen Rider Letter alias Yuki Yaginuma. Serta ada Hari Ruyawin alias Kamen Rider Panjek. Awalnya Ace sempet curiga nih kalau si Panjek ini adalah staff DGP yang dulu. Cuma karena kepribadiannya Panjek yang berubah ini, akhirnya mereka nggak jadi curiga. Kalau dulu Panjek ini kan kalem, nggak pernah ngomong ya. Nah kalau sekarang, Panjeknya itu pecicilan abis. Oh iya, Game Master juga sengaja ya masukin Panjek buat ngalahin dis. Hmm, kira-kira apa ya tujuannya? Apakah Game Master nggak mau Ace menang biar dia nggak usah tahu seluk-seluk DGP? Nah terus, ada juga nih Kewa yang disorot. Ternyata nasibnya nggak berubah ya guys. Dia masih tetap jadi pengangguran dan juga main lotre nih. Nah kali ini permainannya adalah permainan bajak laut, tapi lokasinya bukan di laut ya. Kalau bendera bajak lautnya direbus sama monster Jamato, mereka akan kalah. Dan permainan ini adalah permainan team ya. Bava satu tim sama Kamen Rider K-Low dan juga Kamen Rider Leper yang masih noob. Sedangkan Ace satu tim sama Panjek. Tapi baru ronde pertama, pesertanya udah banyak yang kalah dan cuma mengisahkan lima orang saja. karena Jamatonya ini makin ganas dan juga dia berevolusi ya guys. Timnya Bava juga kewalahan nih ngadepin si monster Jamatonya. Apalagi Kamen Rider K-Low ngeluh-encok mulu. Begitu pun Gid sama Panjek ya yang awalnya juga kewalahan. Nah karena ronde pertama pesertanya banyak yang gugur, akhirnya Game Master ingin menambah peserta lagi nih. Salah satunya adalah Neon-chan. 6 minggu kemarin auntie salah nih kirain ayahnya Neon-chan yang mau direkrut. Ternyata si Neon-chan yang direkrut lagi. Nah si Neon ini langsung dikasih buckle beatnya ya guys. Nah ronde kedua pun dimulai. Kamen Rider Leper memilih kabur ya karena dia takut. Akhirnya dia koit deh. Hmm sayang banget ya. Nah waktu si Es dan Panjek ini lagi bertarung, tiba-tiba si Panjek ini ngeluh pura-pura sakit perut ya dan ninggalin Es sendiri. Soalnya dia pengen Gids kewalahan. Hmm jahat dan licik banget ya guys si Panjek ini. Untung Es kuat, jadi dia bisa ngadepin monster Jamato itu sendirian. Nah pas si Bafak kewalahan muncullah Nago dengan Beatrice buckle-nya. Biasanya kalau ada buckle baru, si Es nih yang pertama kali nyobain. Nah ternyata yang pertama nyobain Beatrice buckle-nya ini, si Nago deh. Beat buckle ini canggih banget ya guys. Di style musik, si Jamato-nya ini ikutan joget. Kylo yang kena iramanya juga langsung semangat nih buat ngeberantas monster sediamatonya. Terus serangannya ini punya 3 elemen ya, yaitu Es, Petir, dan juga Api. Makanya monster-nya gampang banget dikalahin sama si Nago. Nah kita bisa lihat ya cuplikan episode selanjutnya. Episode selanjutnya ini berjudul Jamato Slabirin ya guys. Ronde kedua di season terbaru di Sire Grand Prix adalah labirin escape game. Es dan yang lainnya terteleport ke dimensi buatan Jamato. Mereka harus berpasangan dengan orang biasa dan melindunginya sambil berusaha untuk meloloskan diri dari sana. Nah kalian bisa lihat ya, Jamatonya megang driver sama buckle. Mereka bisa jadi Kamen Rider Jamato nih. Terus orang biasanya ada Kewa. Akhirnya Kewa punya kerjaan ya. Mata sama shellnya Gis juga jadi emas. Nah seperti apa sih keseruan episode berikutnya? Kita tunggu aja yuk! Nah sekian review episode dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa!